Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah SWT Nah hari ini saya masih ada di Wata Taif Biasanya kan ya, kalau kita melihat Atau mendengar tentang Saudi Arabia itu Tentang gurun pasir dan panas Nah hari ini saya ditemani sama Ustadz Muhammad Sofi Awe Thank you banget ini Sama kawan saya Muhammad Sofi Awe Sama Bung Hasibu Aduh gak kedengeran ya Bung Buka sedikit dong mas kerennya Ini teman-teman saya semua Sekarang kita lagi ada di sebuah kebun di daerah Taif Udaranya disini sangat dingin Maka hari datang dari sana itu Nah iya nih Jadi sekarang udah jam berapa sih sekarang? Jam jam 5 lewat nih Sebentar lagi sebenarnya maghrib Jadi sekarang kita mau lihat kebun-kebun dulu nih Lagi ada yang panen sawi Ini kayaknya sawi ya Bung ya? Iya mirip-mirip sawi gitu Ada yang tau gak ini? Tanaman apa? Masya Allah Aduh ini digoreng ini sama indomie enak nih Sama minstan Aduh jangan sebut ya Nah sekarang Saya sama teman-teman mau ke sana Boleh gak ya nih? Iya Sana yuk Nah ini nih tanahnya nih Masya Allah Subur banget loh ini Walaupun ini gak di dalam kawasan tanah suci Mekah Tapi Masya Allah Lihat nih Hijau semua ya Masya Allah Jadi semua yang ada disini tuh Hijau semua nih Masya Allah Saya ini agak-agak susah juga nih jalannya Soalnya kan saya berjalan di arah titian ini ya Tapi ya Subhanallah ya Aduh Tampaknya hijau Dan sejuk Jadi walaupun mataharinya juga Sudah condong juga ya Tapi Masya Allah Ini tanamannya Bener-bener ya Ini tuh Ini jarang-jarang loh Kita Lihat Tanam yang begitu Subur disini ya Masya Allah Tanaman sawinya Wuh seger banget ini Segar-segar Nah bisa lihat ya Ini Lahan yang Siap untuk di Tanam ini ya Lagi diolah Lagi dibalik tanahnya Biar lebih subur Masya Allah Nah sekarang kita mau lihat nih Mereka Pada Lagi Panen apa sih ini Saya penasaran tadi dari jauh Melihat Masya Allah Lihat Masya Allah Lihat ya Ini tanah loh Bukan pasir Masya Allah ya Subur banget Wah Masya Allah Nih lihat Waduh Udah 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 Mohon maafzaya jatuh nih Assalamualaikum Kefalik Masya Allah 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 dimakan langsung Masya Allah satu itu cuma tiga Ria 10.000 Masya Allah nah ini nih cara mereka ini ini bunga sibuan coba nih Bismillah. Jadi sekali potong seperti ini. Gimana sih? Pisaunya yang jadi kayak bergerigi gitu tuh. Masya Allah. Oke, oke. Masih-masih. Oke, gimana? Oke, oke. Apalagi. Matanya harus dipotong lagi tuh. Oke, ini. Rekab hala. Wahid, wahid. Mereka. Wahid, wahid. Ma'arif hala. Hala ma'biru halaka? Ya? Hala ma'biru halaka? Syukur surat-surat. Syukur Allah. Hala. Masih-masih. Masih-masih. Mudir. Kau mudir. Oh. Tuhadim bin Nodif. Hala ma'biru halaka. Hala ma'biru halaka. Oke, oke, oke. Shukur, ente bi-malam. Hala ma'biru halaka. Ya? Nah, ini saya coba lagi gimana panen sayur khos. Nih. Ya? 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 Masih salah ternyata saya. Ya? Dernyata nggak susah ini? Ya? Ya? kerja kita kayak perempuan galak banget ini jadi memang susah ya jadi agak susah orang Batak berantem tuh 1.3 nih Masya Allah jadi orangnya jadi orangnya yang botak ini dia mahal kita dapat dikasih wah teh doang yang belum dikasih oke 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 coba lihat nah ini kita dikasih nih sama bosnya tapi kita diusir bosnya mah baik cuman tadi anak buahnya dia ngerasa kita itu mengganggu kerja dia karena mereka dimarahin juga awalnya sama bosnya karena saya perhatikan dari jauh itu pertamanya bosnya banting-banting juga jadi mereka agak terganggu nah tapi alhamdulillah bosnya tau-tau cukup baik mereka dimarahin bosnya kemudian datang kita datang kita ya makanya mereka agak marah gitu sama kita yaudah masih banyak juga jadi tanaman yang ada di sini iya betul nah ini sawinya masih bingung nih ntar mau buat apa nih paling buat mie instan nih sama Muhammad Sofi nah ini tuh nah kalau ini kembang kol ini namanya ini kembang kol berbagai macam ini kembang kol ini kayaknya brokoli brokoli iya sepertinya brokoli ini kita udah dusir kita udah dusir serius nih makanya udah dikasih ini sudah pergi nah nanti insya Allah kita masak ini sama indomie enak kayaknya ya mie instan instan iya bukan indomie enak nih bisa buat berapa porsi ini banyak cuman ini jadinya sedikit juga iya sih nanti jadinya kan menciut ya kalau ini buah kol ini antara kol apa brokoli sih emang beda ini kan ini brokoli atau kembang kol atau brokoli gitu kayak brokoli mungkin tadi bosnya marahin anak buahnya sekarang gara-gara kita dateng anak buahnya yang marahin bosnya disini bener-bener loh waduh seru loh tadi disana saya walaupun belum terlalu ngerti tapi saya ngerti deh mereka maksudnya marah karena kita dateng gitu nah ini nih selang air ya ini nih ini selang air buat pengaliri perkebunannya nih buah sebuah pengairannya seperti ini ya iya ini pengairannya nih jadi ada selang kecil-kecil bocornya dimana coba ini biasa disini nih ada ada nih itu kan bekasnya bekas bocornya tuh nah yuk bolong kan itu bolongannya pas pas di tempat menanamnya iya disini betul jadi Masya Allah ya jadi sepanjang saya lihat hijau tuh Masya Allah dan tanamannya itu subur loh besar-besar Masya Allah jadi di Saudi Arabia yang terkenalkan gersang panas dan tanlus buktinya disini bisa terlihat juga suasananya sejuk tanamannya subur dan hijau nah disini yang belum ditanami tanahnya lagi menunggu untuk diolah lagi ya tuh kalau lihat ini ada kembang warna putih nih ya kelihatan gak tuh cantik banget loh dia satu-satunya kembang yang ada disini Masya Allah jadi enak banget langsung ada jadi enak banget di Saudi Arabia ini walaupun terkenal kesang ya berkat Nabi dari berkat doa dari Nabi Ibrahim sekarang di Saudi Arabia ini jadi tumbuh-subur ya Masya Allah tuh Masya Allah ini lihat tuh banyak banget disitu hijau 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 semuanya aduh ini filter bukan di filter loh ini ya gradasi ini gak saya filter loh tuh lihat jadi ini langit biru dia gradasi coklat coklat dan tiba-tiba hijau jadi saya berada disini itu kayak lagi gak berada di Saudi Arabia loh jadi kayak berada lagi ada di dimana yoh di Indonesia yang sejuk kan yang terenal ya di dekat-dekat rumah saya di daerah Bekasi yaitu daerah Lembang daerah Dago terus daerah Bandung Puncak Bogor tau dulu saya pernah ke arah Dieng nah itu suasananya sama kayak gitu loh jadi kita itu gak ngerasa panas disini makanya saya gak terlalu ribet banget disini saya gak pakai sorban kayak biasanya karena memang cuacanya sejuk jadi kayak pakai AC loh itu Masya Allah tempat yang biasanya seperti ini semua aja nih berpasir-pasir tapi ada tanaman hijau Masya Allah ya yaudah segitu aja dulu video dari saya hari ini bagaimana situasi di sebuah perkubunan sawi dan juga kalau gak salah ini brokoli ya yang ada di daerah Taif sebelum saya tutup jangan lupa untuk klik like dan subscribe setelah tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax